Welcome on Design, ada informasi menarik apa saja di episode hari ini, hunian bergaya eklektik, desain ruangan yang terinspirasi dari sebuah film, co-working bertema urban industrialist, inspirasi hunian sesuai personality, so are you ready? Let's enjoy the show! TANGARANG SELATAN Desain interior ini tampil unik dengan bentuk bangunan yang modern, serta perpaduan beberapa gaya yang diterapkan pada desain interiornya. Karena tidak ingin terpaku pada satu tema saja, pemilik yang menggunakan jasa desain interior ini ingin desain huniannya disesuaikan dengan personality-nya. Desain interior untuk rumah klien saya Ibu Poppy ini tidak bertema satu tema, karena satu tema itu agak kaku ya. Jadi kita bisa bilang eklektik, mencampurkan semua yang lebih cocok dengan karakter klien saya itu. Hal ini bisa kita lihat dari bagian depan rumah. Warna favorit pemilik yaitu hijau Tosca diaplikasikan pada bagian pintu. Selain untuk mempertegas karakteristik pemilik, warna tersebut mampu membuat tampilan depan rumah lebih stunning. Apalagi, warna tersebut senada dengan pot-pot di bagian vertical garden yang menambah kesan eye-catchy. Masih di area depan rumah, sang desainer memberikan aksen berupa kayu yang disusun secara vertikal dengan jarak tertentu yang juga berfungsi sebagai penghalang terik matahari masuk ke dalam rumah. Personality pemilik makin terasa ketika memasuki area dalam rumah. Warna netral pada dinding area living room sengaja dipilih untuk menonjolkan dekorasinya. Seperti koleksi cindera mata dari berbagai negara, lukisan seorang perempuan, serta adanya zebra pattern pada karpet agar ruangan lebih berkarakter. Sementara itu, kesan eklektik bisa kita lihat di sini terutama pada bagian furniture. Pilihan beragam bentuk dan materialnya mampu memberi tampilan yang unik dan jauh dari kesan monoton. Saya dan mama saya punya barang lama, pas saya tetap mau menggunakan furniture itu gitu. Paling kita rubah cushionnya aja atau kita rubah warnanya aja dan dari koleksi-koleksi keramik kita yang udah ada juga itu harus tetap bisa dikombain dengan barang-barang yang baru. Sehingga rumahnya itu bisa kelihatan lebih modern gitu. Dan supaya area living room terlihat lebih luas, sang desainer menambahkan cermin berukuran besar. Selain fungsional, cermin ini bisa membuat ruangan lebih berkarakter karena adanya aksen lekukan. Kita beralih ke area dapur. Suasana lebih warm ingin ditonjolkan di sini melalui material kayu jati pada bagian kabinet. Tak jauh dari sana, terdapat area minibar yang biasa digunakan pemilik untuk minum kopi sembari bersantai. Meja dengan pilihan material kayunya yang dilengkapi dengan marmer pada bagian atas, tampak serasi dipadukan dengan stool bar berbahan kulit binatang. Suasana berbeda terasa di area makan. Kesan fresh and natural lebih dominan di sini dengan adanya kolam ikan yang dilengkapi vertical garden. Seolah ingin membuat suasana makin segar, sang desainer meletakkan lukisan berwarna cerah dengan pemandangan pohonnya. Dan agar pemilik dapat menikmati suasana tersebut dengan santai, ditambahkan seating area di sini yang terbilang cukup eklektik. Sebelum beranjak ke lantai dua, kita akan menaiki sebuah tangga bermaterial kayu pada bagian lantai yang menambah kesan worm di area ini. Yang menarik justru terlihat pada bagian bordes dengan adanya sebuah cermin besar. Tak kalah menarik, ialah kamar utama yang berada di lantai dua. Di area ini, personality pemilik bisa kita temui pada elemen dekorasinya, yakni kesukaannya pada warna hijau toska dan animal print. Seperti headboard yang sekaligus sebagai focal point, drawer dengan aksen kulit bulunya, hingga selimut dengan motif leopard berikut. Tak sampai di situ, pemilik juga ingin menghadirkan suasana natural lewat dekorasinya, seperti standing lamp yang terbuat dari batang pohon, serta pajangan berbentuk binatang yang diletakkan di sudut ruang. Personality pemilik tampak pula di bagian kamar mandi angsuit. Perpaduan warna hijau toska dan putih berhasil menciptakan suasana yang fresh and clean. Meski merupakan area private, kamar mandi tetap didesain menarik dengan adanya aksen berupa lukisan, patung, dan yang paling unik ialah wastafel berbentuk kaki meja mesin jahit. Menarik bukan? Berlanjut ke area balkon yang dapat diakses dari dalam kamar. Hobi pemilik berkumpul bersama teman di kalas senggang dapat terwujud berkat adanya area balkon yang juga didesain bergaya eklektik. Seperti meja bermaterial kayu jati besar yang sanggup menampung banyak orang, sofa berwarna jingga yang kontras, serta sentuhan warna hijau toska di beberapa bagian. Area balkon tak lengkap tanpa adanya tanaman, maka beberapa tanaman ditambahkan untuk memberi rasa segar di area ini. Beralih ke area lain, jika focal point pada kamar utama terlihat dari pilihan warna hijau toska, kamar berikutnya justru terlihat lebih feminim dengan warna magenta. Penerapan warna tersebut pun diaplikasikan pada bagian headboard, guna menjadikannya sebagai center point di sini. Agar nuansa natural tercipta, desainer juga memilih wallpaper bergambar batang pohon yang diletakkan pada satu dinding saja. Masih ada satu area lagi yang menarik untuk dibahas, yakni area santai dengan desain bergaya oriental modern. Gaya tersebut ditonjolkan hanya pada satu area saja, yakni dengan adanya meja konsol bergambar perempuan oriental, serta pajangan seperti berekor. Yang menarik, meski bergaya oriental, namun desainer tidak menerapkan warna dominan merah di sini, melainkan warna hijau yang disesuaikan dengan kesukaan pemilik. Nah, itulah tadi inspirasi hunian bergaya eklektik yang disesuaikan dengan personality si pemilik. Semoga mampu memberimu inspirasi dalam penataan hunian bertema serupa. Don't go anywhere, we'll be right back after the break, only on desain. Terima kasih telah menonton!